Datang kepada kami pada pagi siang hari ini Kami akan terus merindukan Tuhan datang melawat kami dengan firman Perkataan-perkataan yang menjama kami, menjama hati kami Yang meneguhkan, menguatkan, menghibur Bahkan menegur kami Tuhan Membuat kami dapat sadar akan hidup ini Apa yang salah diperbaiki, apa yang keliru diluruskan Tuhan sehingga perjalanan kami besok hari akan menjadi perjalanan yang berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah setiap perkataan hambamu datang dari kehendak roh kudus Supaya kami semua diberkati oleh Tuhan Dan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi Shalom Saya selalu kagok kalau jam 11 itu mau bilang pagi sudah menjelang siang Tapi bagi bahasa Inggris di bawah jam 12 Dia bilang good morning Ya di atas jam 12 dia bilang good evening Dan kalau mereka mau berpisah mereka berkata good night Nah saya berpulang dari perjalanan ke toli-toli Sebuah pernikahan yang baik sekali Sudara anak seorang gembala disana menikah Banyak sekali orang Puji Tuhan Mungkin karena juga ya Wakil bupati itu ada disitu Sehingga Banyak sekali orang Mungkin ada 2000 orang yang hadir Kesempatan saya bisa bercerita tentang nama Yesus Karena separuh itu bukan orang percaya Bercerita Memberikan nasihat kepada pengantin Tetapi tujuannya adalah supaya Ada sebuah nama yang juga Orang harus selalu ingat Nama di atas segala nama Tuhan di atas segala Tuhan Kami terbang dari Manado ke Luwuk Naik lagi turun ke Palu Ganti pesawat Naik lagi dan turun ke toli-toli Saya mesti datang hari Senin Kalau tidak, tidak ada pesawat Pesawat cuma ada Senin dan Kamis Dan kami mesti ada 5 hari disana Dan pulangnya hari Jumat Naik mobil Tidak ada lagi pesawat Mesti tunggu Senin lagi Kami naik mobil Bangun pagi jam 4 Dan tiba di Palu jam 4 sore Waktu Guan bilang mau naik mobil ke toli-toli Saya bilang Aduh Perjalanan begitu jauh Ternyata kami naik mobil itu 11 jam Oke aja Gitu ya Saya pikir sudah akan sangat melelahkan Ternyata tidak Palu jalannya tidak terlalu baik Dan dari Palu kami ke Bermalam satu malam kami ke Morowali Ia ketemu dengan Niko, Fani dan Elora Disana Anak mantu dan cucu Dan minggu kesempatan untuk melayani Saya bilang kepada gembalanya Saya mau bicara baptisan air Oh iya pak silahkan pak Belum pernah ada yang korba baptisan disini Saya korba baptisan Puji Tuhan 2 kali ibadah Ada 42 orang yang mau dibaptis Dan Sebenarnya Karena gereja itu Gereja baru Sudah ya Baru 2 tahun Jemaatnya mungkin lebih dari 300 orang Mungkin 400 orang Mungkin karena selama ini Penanaman firman juga Belum terlalu dalam Sehingga yang memberikan respons Baru 42 orang Yang saya rasa Lebih dari separuh Di dalam jemaat itu Belum melakukan baptisan air Dari sana kami balik ke Makassar Dan kemudian balik ke Manado Perjalanan 11 hari Tinggal tambah 2 hari Sudah sama pergi ke Israel Haleluya Sudah sedara Beberapa minggu kemarin Kita bicara tentang downgrade Seseorang atau banyak orang Di dalam hidupnya Yang mengalami penurunan Mengalami keadaan Yang tidak menyenangkan Dimana Begitu banyak orang yang Hidupnya Semakin hari Semakin Semakin ke bawah Perjalanan semakin ke bawah Baik itu di dalam keluarga Di dalam Karakter Di dalam Secara iman Pelayanan Ada orang yang turun Semakin turun Semakin turun Banyak sekali Kendala-kendala Dalam hidup ini Sudah sedara Yang membuat orang Semakin hari Semakin tiara Tekanan-tekanan Keadaan ekonomi Lalu kemudian Kekerasan hati Dalam keluarga Ada orang yang Menurun secara Kesehatan Karena salah menatah Olah tubuh Ya Cara Olahraganya yang keliru Tidak pernah bergerak Lalu kemudian Cara makan yang salah Semuanya yang ada Di meja makan Diselesaikan dengan Saksama Dan dalam tempo Sesingkat-singkatnya Sehingga keadaan Semakin menurun Sudah sedara Di dalam pelayanan Begitu banyak orang Yang semakin turun Semakin turun Alkitab berkata Kamu memulai Dengan roh Ya Adakah kamu Mau mengakhirinya Di dalam daging Nah Sudah ya Kita sudah bicara Tentang downgrade Nah hari ini Saya akan berbicara Tentang upgrade Supaya Konbah ini seimbang Sudah-sudah Ya Karena Juga tidak sedikit Orang yang Perjalanan hidupnya Bukan menurun Bukan flat Datang Tetapi Perjalanan hidupnya Semakin baik Semakin baik Semakin baik Ada increase Ada pertumbuhan Ada revival Ada growing Di dalam hidup Seluruh sedara Di dalam Alkitab Ya Banyak tokoh Yang mengalami hal ini Coba kita lihat Gideon Gideon Yang Mengalami Pemulikan secara Martabat Di dalam kehidupannya Secara kehormatan Di dalam kehidupannya Bagaimana keadaannya Dibaca Hakim-hakim Pasal 6 Ayat yang ke-11 Kemudian Datanglah Meleka Tuhan Dan duduk di bawah Pohon terbantin Di Ofra Kepunyaan Yuas Orang Abieser itu Sedang Gideon Anaknya Mengirik gandum Dalam pemerasan Anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Kita lihat Tentang Gideon ini Sudah-sudah Yang pertama Adalah Dia seorang Yang Hidup Di dalam Ketakutan Penakut Dikatakan Sudah-sudah Bahwa Dia mengirik Gandum Dalam tempat Pemerasan Anggur Mengirik Gandum Di dalam Tempat Pemerasan Anggur Apa maksudnya Tempat Pemerasan Anggur Itu ada Di dalam Rumah Supaya Besih Besih Dari Kotoran Sementara Mengirik Gandum Itu Outdoor Ditusuk Begini Dibuang Ke atas Angin Datang Tiup Debuhnya Bayangkan Sudah-sudah Kalau itu Terjadi Di dalam Rumah Begitu Kacaunya Satu kali Saya pergi Ke Batam Di GBI Tabga Kerja Besar Di Batam Pendeta Hani Andris Kami keluar Dari dalam Dari belakang Begini Ada orang Sementara Gulinda Itu Lantai Entah Mungkin Dia Patah Pecah Tapi Dia Gulinda Sudah tahu Debunya Itu Naik Duh Saya saja Marah Sudara Ini orang Betul-betul Masa bisa Bekerja Seperti ini Itu Gordennya Setinggi Ini Itu Berdebu Semua Salon Sistem Berdebu Waduh Saya lihat Pak Hani Bukan Marah Murkah Karena Ada orang Yang bekerja Benar-benar Cuma Pakai Otot Tidak Memakai Otaknya Sampai Saya bilang Kan Itu bisa Disiram Disiram Sambil Disiram Air Kecil Sambil Digorinda Dipotong Sehingga Debunya Itu Akan Basah Tidak Naik Ke Atas Atau 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 Dikurung Entahlah Bagaimana Caranya Soalnya Kasih Dalam Tuhan Nah Mengirik Gandum Di dalam Tempat Pemerasan Anggur Itu Betul-betul Penuh Dengan Dengan Das Dengan Debu Kenapa Dia Lakukan Itu Ketakutan Supaya Dia Bisa Selamat Dan Keluarnya Bisa Selamat Dari Orang-orang Midian Yang Sewaktu-waktu Turun Dari Pegunungan Masuk Ke Daerah Orang Israel Merampok Menjara Merampas Memperkosa Membunuh Dan Selanjutnya Yang Kedua Adalah Dia Adalah Seorang Pengungsi Perpunya Tidak Jalan Dia Seorang Pengungsi Bapak Ibu Gideon Ini Datang Dari Suku Manasya Suku Manasya Kita Tahu Ketika Yosua Menaklukkan Tanah Perjanjian Ada Dari Dua Belas Suku Tiga Belas Suku Termasuk Suku Lewi Sudah Sudara Itu Masuk Ke Tanah Perjanjian Tetapi Yang Dua Suku Tinggal Di Sebelah Ruben Dan Gat Dan Setengah Manasya Di Seberang Sungai Yordan Jadi Yang Masuk Ke Dalam Tanah Penjanjian Ini Adalah Sembilan Setengah Suku Nah Manasya Itu Tinggal Ada Di Atas Laut Mati Kalau Sudara Melihat Gambar Ini Manasya Ada Di Atas Disebut West Manasya Di Sebelahnya Adalah East Manasya Setengah Manasya Gat Dan Ruben Nah Di Bawah Ini Adalah Suku Benyamin Maka Kota-kotanya Itu Termasuk Yeriko Kota-kota Kota-kota Mereka Dan Termasuk Yang Namanya Ofrah Jadi Gideon Dan Keluarganya Ini Adalah Pengungsi Dari Daerah Manasya Yang Tinggal Di Daerah Benyamin Yang Ketiga Dia Adalah Anak Bungsu Ayat 15 Coba Dibaca Tetapi Jawabnya Kepadanya Ah Tuhanku Dengan Apakah Akanku Selamatkan Orang Israel Tetapi Jawabnya Kepadanya Ah Tuhanku Tuhanku Dengan Apakah Akanku Selamatkan Orang Israel Ketahuilah Kaumku Adalah Yang Paling Kecil Di Antara Suku Manasya Dan Aku Pun Seorang Yang Paling Muda Di Antara Kaum Keluarga Di Dalam Terjemahan Inggris I am Elise Seorang Yang Tidak Berarti Saya Kaumku Adalah Yang Paling Kecil Dari Suku Manasya Dan Saya Yang Paling Tidak Berarti Dalam Terjemahan Lain Dikatakan Yang Bungsu Di Dalam Keluarga Ayaku Jadi Keadaan Daripada Gideon Ini Sudara Dia Hidup Di Dalam Ketakutan Dia Adalah Pengungsi Dia Adalah Anak Bungsu Tetapi Kemudian Tuhan Tuhan Datang Kepada Dia Dan Mengatakan Engkau Adalah Pahlawan Allah Yang Gagak Perkasa Wow Dia Mendapatkan Upgrading Dari Tuhan Dia Diangkat Oleh Tuhan Luar Biasa Yang Disebut Pahlawan Bapak Ibu Perenungannya Bagi Kita Adalah Apa Yang Mustahil Bagi Manusia Tidak Bagi Tuhan Apa Yang Mustahil Bagi Di Dalam Pemandangan Manusia Tidak Di Hadapan Tuhan Siapa Yang Rendah Di Dalam Pemandangan Manusia Belum Tentu Rendah Di Dalam Pemandangan Allah Maka Saya Mau Katakan Bahwa Kalau Hari Ini Kita Menghadapi Masa Masa Sulit Masa Masa Sukar Sudah Sudah Percayalah Ada Satu Kekuatan Yang Sanggup Untuk Merubah Perjalanan Kehidupan Kita Kami Ini Mengalami Bolak Balik Mengalami Di Dalam Hidup Ini Bukan Waktu Ada Di Sekuler Tapi Waktu Ada Di Dalam Pelayanan Ketika Kami Memulai Melayani Kami Betul Betul Ada Di Tempat Yang Ada Di Bawah Tuhan Bawa Naik Naik Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Naik Saya Tidak Pernah Bermimpi Saya Yang Kuliah Di Surabaya Pada Satu Hari Akan Menjadi Salah Seorang Pemimpin Di Gereja Besar Itu Di Surabaya Pembentukan Sinode Gereja Itu Saya Salah Satu Dari Tujuh Panitia Adhok Panitia Yang Mempersiapkan Sinode Maka Saya Cukup Ahli Di Dalam Titik Koma Membuat Sebuah Kalimat Karena Kita Membaca Itu Dia Punya Aturan Titik Komanya Kita Perhatikan Ketika Sidang Raya Yang Pertama Saya Salah Satu Dari Lima Majelis Ketua Di Gereja Itu Saya Tidak Pernah Menyangka Sudara Akan Dibawa Tuhan Begitu Cepat Naik 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 Tetapi Pada Satu Hari Kami Turun Lagi Ketempat Yang Ada Di Bawah Bawah Sekali Memulai Segala Sesuatunya Benar Benar Dari Bawah Tetapi Satu Hal Yang Kami Tahu Mustahil Bagi Manusia Tidak Mustahil Bagi Tuhan Kalau Hari Ini Sudara Sudara Sedang Dipandang Rendah Atau Tidak Dianggap Oleh Orang Lain Oleh Dunia Mungkin Di Tempat Engkau Bekerja Mungkin Di Keluarga Atau Dimanapun Sudara Sudara Percayalah Bahwa Pemandangan Atau Nilai Kita Itu Bukan Berdasarkan Ukuran Manusia Nilai Kita Adalah Berdasarkan Ukurannya Tuhan Orang 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 Boleh Bilang Kita Ini Nobody Nobody Tapi Tuhan Sanggup Untuk Menjadikannya Menjadi Somebody Mungkin Kata Dunia Kita Ini Nothing Less Than Zero Lebih Rendah Dari Nol Tapi Tuhan Sanggup Untuk Menjadikan Kita Dari No Dari Nothing Dari No No Nothing Nothing Menjadi Something Yang Bernilai Di Harapan Tuhan Maka Sudara-sudara Jangan Hidup Berdasarkan Apa Kata Orang Jangan Hidup Berdasarkan Penilaian Dunia Tapi Mari Kita Mau Hidup Menilai Kehidupan Kita Di Dalam Kacamata Allah Di Dalam Pemandangan Allah Kita Yang Ditebus Dengan Tubuh Dan Darah Dan Nyawa Haleluya Kita Yang Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Allah Kita Yang Disediakan Sorga Untuk Kita Kita Yang Dijadikan Mempelai Perempuan Oleh Mempelai Laki-laki Yaitu Kristus Artinya Saudara-saudara Ketika Kita Ada Level Yang Rendah Di Dalam Hidup Ini Mungkin Secara Fisik Secara Badani Secara Secara Materi Tidak Mengapa Tidak Mengapa Sebab Tuhan Sanggup Untuk Membuat Membawa Kita Naik Ke Atas Gideon Ini Pada Satu Hari Menjadi Pahlawan Atas Islam Menjadi Pahlawan Atas Israel Tuhan Datang Menamai Dia Pahlawan Allah Yang Gagak Perkasa Padahal Sekali Lagi Siapa Yang Sangka Seorang Anak Laki-laki Yang Bernama Gideon Pada Satu Hari Dia Akan Menjadi Pemimpin Atas Israel Makanya Baik Sekali Memberi Nama Anak Gideon Jangan Kasih Nama Yudas Yudas Iskariot Amin Jangan Kasih Nama Saul Mati Bunuh Diri Banyak Nama-nama Dalam Alkitab Yang Nama-nama Yang Akhir Hidupnya Buruk Dikasih Nama Kepada Anaknya Mungkin Ada yang Kasih Nama Anaknya Nabal Orang Yang Bebal Hidupnya Atau Kasih Nama Anaknya Ahab Saya Pernah Punya Tetangga Di Toraja Namanya Wah Ahab Namanya Ahab Padahal Ahab Itu Adalah Seorang Yang Tunduk Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Tunduk Kepada Istrinya Yang Bernama Isabel Ahab Itu Adalah Seorang Penyembah Berhala Ahab Itu Adalah Raja Yang Paling Jahat Di Seluruh Israel Tapi Kalau Kita Kasih Nama Anak Kita Kasih Kasih Nama Gideon Ya Kecuali Dia Perempuan Jangan Kasih Nama Gideon Kita Lihat Lagi Sudara Daud Daud Ini Mengalami Upgrade Dalam Tanggung Jawab Dia Seorang Gembala Domba Yang Menggembalakan Sedikit Domba Ayahnya Bahasa Alkitab Dua Tiga Ekor Itu Artinya View Sangat Sedikit Padahal Kalau Kita Lihat Karena Kelihatannya Keluarganya Papanya Daud Ini Tidak Terlalu Bukan Seorang Yang Berada Padahal Kalau Kita Runut Ke Atas Isai Papanya Namanya Obed Obed Papanya Namanya Boas Boas Ini Seorang Yang Mempunyai Pertanian Gandum Yang Sangat Luas Dengan Pegawai Yang Sangat Banyak Pegawai Perempuan Dan Pegawai Laki-laki Tapi Turun Kebawah Kelihatannya Isai Tidak Terlalu Sukses Dalam Hidupnya Yang Sukses Adalah Dia Mempunyai Banyak Anak Oke Nah Salah Satu Anaknya Adalah Anak Bungsu Yang Mempunyai Tanggungjawab Yang Sangat Kecil Menggembalakan Dua Tiga Ekor Domba Tetapi Pada Satu Hari Sudah Sudara Dia Menjadi Raja Atas Seluruh Israel Menggembalakan Seluruh Israel Milik Kepunyaan Tuhan Maka Sudara Jangan Pernah Memandang Enteng Seseorang Memandang Rendah Seseorang Apalagi Anak Sendiri Ya Milikilah Mimpi Yang Besar Di Dalam Kehidupan Anakmu Sudah Tahu Ketika Daud Ini Dibawa Dipanggil Ke Istana Raja Karena Raja Saul Itu Kerasukan Setan Lalu Kemudian Pegawai Pegawai Saul Berkata Ayo Kita Cari Seorang Pemuji Supaya Dengan Pujiannya Setan Yang Ada Di Dalam Di Raja Itu Bisa Keluar Lalu Ditemukan Daud Bin Isai Nah Dipanggil Daud Untuk Datang Ke Istana Raja Sudah Tahu Ketika Isai Mendengar Daud Dipanggil Ke Istana Raja Umpamanya Kita Sudah Aurel Misalnya Dipanggil Ke Istana Presiden Pasti Safek Dan Fera Akan Ikut Bersama Sama Mengawal Omanya Pasti Akan Ikut Dan Tetangga Tetanggan Kita Ajak Kenapa Anak Saya Dipanggil Presiden Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Daud Ketika Isai Daud Dipanggil Dititipinya Bekal Untuk Kakak Kakaknya Eh Bukan Mereka Ini Orang Anaknya Dipanggil Oleh Raja Israel Tapi Itu Tidak Menjadi Sebuah Kehormatan Di Dalam Hidupnya Kenapa Sudah Di Dalam Pemandangan Ayahnya Daud Ini Bukan Siapa Siapa Bahkan Ketika Daud Pergi Ke Daerah Perang Kakaknya Bilang Begini Buat Apa Kamu Disini Kepada Siapa Engkau Titipkan Dua Tiga Ekor Domba Itu Aku No Saya Cuma Datang Untuk Menonton Sudah Sudah Papanya Saudara Saudaranya Tidak Pernah Bermimpi Pada Satu Hari Anak Yang Tidak Dianggap Ini Akan Menjadi Raja Israel Sudah Kasi Dampukan Perangkali Hari Ini Anda Sedang Berusaha Usaha Kecil Jangan Pandang Ending Dari Usaha Kecil Itulah Sudah 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 Jika Tuhan Ada Di Sana Akan Menjadi Usaha Yang Besar Saya Lihat Di Morowali Waduh Itu Orang Datang Dari Mana Mana Orang Batak Orang Jawa Orang Sunda Orang Toraja Orang Manado Banyak Sekali Di Sana Dan Memulai Usaha Kecil Kecil Ada Saja Caranya Buka Londri Buka Apotik Buka Rumah Makan Warung Buka Rumah Kopi Macam Macam Semuanya Memulai Wah Dalam Keadaan Fasilitas Yang Sangat Rendah Tempat Hiburan Yang Tidak Ada Listrik Yang Mati Hidup Lalu Kemudian Signal Yang Parah Sekali Saya Ditanya Dari Makassar Apakah Tiket Tiketnya Mau Di Isued Saya Bilang Isued Nyata Kirim Aduh Cari Itu Signal Bagaimana Disini So Hilang Disignal Lalu Lama Cari Keliling Di Kompleks Itu Kemudian Send Kalau Tidak Di Isued Hampir Terlambat Karena Pesawat Itu Waktu Kami Pulang Sisa Satu Sit Yang Kosong Sudah Kasih Dalam Tuhan Kalau Hari Ini Kita Memulai Dari Bawah No Problem Ingatlah Jika Hadirat Tuhan Ada Di Dalam Hidup Kita Sesuatu Yang Tidak Mungkin Akan Menjadi Mungkin Ketika Tabut Perjanjian Dibawa Ke Rumah Obed Edom Ketika Dibawa Meninggalkan Apa Daerah Daerah Orang Gad Dia Tiba Di Bet Shemes Lalu Kemudian 70 Orang Mati Di Sana Lalu Kemudian Pindah Ke Mana Kiriat Iyarim Di rumah Abinadab 20 Tahun Tidak Terjadi Apa-apa Ketika Daud Mau Membawanya Dan Di Tengah Jalan Anak Daripada Abinadab Itu Memegang Tabut Perjanjian Usa Dan Api Turun Membakar Dia Daud Sangat Ketakutan Lalu Kemudian Tabut Perjanjian Dibawa Ke Rumah Obed Edom Dan Alkitab Berkata Selama 3 Bulan Tabut Perjanjian Ada Di Rumah Obed Edom Tuhan Memberikan Berkat Yang Berlimpah Limpah Kepada Obed Edom Sampai Berkat Itu Terkenal Sampai Percayalah Yang Aneh Yang Tidak Masuk Akal Yang Ajaib Supranatural Itu Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kita Lihat Yang Ketiga Adalah Peter Petrus Dia Upgrade Di Dalam Pelayanan Seorang Yang Hidup Sangat Sederhana Tinggal Yang Berasal Dari Sebuah Desa Kecil Di Utaranya Danau Galilea Yang Bernama Bethsaida Tempat Para Nelayan Mencari Ikan Di Danau Galilea Yang Kemudian Menikah Dengan Seorang Perempuan Yang Bernama Bupet Bupetrus Yang Tinggal Di Kapernaum Seorang Yang Hidupnya Sehari-hari Bergaul Dengan Jaring Jala Perahu Untuk Mencari Ikan Bagi Kepentingan Keluarganya Tetapi Pada Satu Hari Dipanggil Oleh Tuhan Menjadi Rasul Untuk Kepentingan Kerajaan Allah Siapa Yang Pernah Menyangka Sudara Nelayan Sederhana Ini Pada Satu Hari Dipercayai Oleh Tuhan Di Dalam Kerajaan Allah Untuk Memenangkan Seluruh Israel Orang-orang Yang Bersunat Kalau Paulus Dipakai Oleh Tuhan Memenangkan Bangsa Yang Tidak Bersunat Maka Petrus Ini Melayani Bangsa Yang Bersunat Yaitu Orang Israel Hidupnya Upgrade Halelunya Yang 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 Keempat Pelajaran Kita Hari Ini Orang-orang Yang Upgrade Di Dalam Hidupnya Namanya Yefta Ya Yefta Yefta Ini Adalah Orang Yang Disiasiakan Oleh Keluarganya Orang Yang Diusir Oleh Saudara Saudari Tirinya Coba Kita Baca Hakim-Hakim Pasal 11 Ayat 1 Sampai Ayat yang Ketiga Adabun Yefta Orang Gilead Itu Adalah Seorang Pahlawan Yang Gaga Perkasa Tetapi Ia Anak Seorang Perempuan Sundal Ayah Yefta Ialah Gilead Juga Istri Gilead Melahirkan Anak-anak Lelaki Baginya Setelah Besar Anak-anak Istrinya Ini Maka Mereka Mengusir Yefta Katanya Kepadanya Engkau Tidak Mendapat Milik Pusaka Dalam Keluarga Kami Sebab Engkau Anak Dari Perempuan Lain Maka Larilah Yefta Dari Sudara Sudaranya Itu Dan Diam Di Tanah Tot Disana Berkumpullah Kepadanya Petualang Petualang Yang Pergi Merampok Bersama-sama Dengan Dia Bapak Ibu Siapakah Yefta Ini Dikatakan Lahir Dari Seorang Perempuan Pelacur Ah Ya Papaknya Nakal Sudaranya Dan Kemudian Menghampiri Seorang Pelacur Dan Kemudian Pelacur Itu Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Yang Namanya Yefta Akibatnya Apa Dia Diusir Oleh Saudara Saudaranya Saudara Tidinya Kekilangan Hak Warisan Ayahnya Yang Kedua Sudara Sudara Dia Dia Adalah Orang Yang Bergaul Dengan Penjahat Akibatnya Apa Akibatnya Dia Menjadi Perampok Sebenarnya Dia Tidak Punya Sesuatu Yang Bisa Membuat Dia Menjadi Seorang Yang Berhasil Dalam Hidupnya Orang Yang Betul Terpuruk Sedemikian Dalam Sampai Saudara Menjadi Seorang Perampok Maka Saya Mau Katakan Kepada Saudara Dengan Siapa Engkau Bergaul Hari Ini Dengan Siapa Engkau Bergaul Hari Ini Akan Memunculkan Produk Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Hari Ini Kita Bergaul Dengan Yepta Bergaul Dengan Perampok Produknya Adalah Yepta Jadi Perampok Saya Ketemu Dengan Teman Saya Di Makassar Sudah Lama Saya Sudah Kenal Dia Dari Tahun 85 Orang Ini 86 Dan Ngobrol Istrinya Sempat Dengan Saudara-saudarinya Ikut Saya Ke Israel Tahun 2019 Ngobrol Dengan Dia Lalu Kemudian Bicara Ngobrol Segala Macam Ngobrol Lalu Istinya Bilang Iya Seperti Ini Masih Merokok Dia bilang Iya Memang Dari dulu Saya Merokok Saya Pernah Berhenti Satu Tahun Berhenti Merokok Satu Tahun Terus Satu Hari Saya Pergi Perbaiki Mobil Saya Tunggu Lama Akhirnya Kemudian Dia Ambil Dia Pergi Beli Rokok Nunggu Lama Dia Ambil Satu Batang Sisanya Dia Kasih Itu Orang Yang Kerja Mobil Dia Isap Masih Lama Masih Lama Dia Pergi Beli Lagi Satu Bungkus Dan Sejak Itu Dia Merokok Kenapa Dia Bisa Melanjutkan Merokok Sebab Di Sekeliling Itu Adalah Perok Dia Buka Rumah Makan Di Makassar Dia Punya Hotel Kecil Dan Semuanya Perokok Akhirnya Dia Kembali Menjadi Perokok Dan Dia Bilang Aduh Jauh Lebih Berat Daripada Sebelumnya Sedangkan Sedang Tuhan Maka Kita Perlu Menjalani Hidup Ini Secara Cerdas Dengan Siapa Kita Hari Ini Bersama Sama Kalau Kalau Kita Salah Bergaul Hari Ini Akan Memunculkan Produk Di Dalam Kehidupan Kita Seperti Lingkungan Kita Apa Yang Terjadi Dengan Yefta Sudah Sudara Orang Yang Lahir Dari Seorang Pelacur Orang Yang Diusir Dari Keluarganya Orang Yang Kehilangan Hak Warisannya Orang Yang Bergaul Dengan Petualang Petualang Yang Kemudian Bersama Sama Pergi Merampok Pada Satu Hari Dia Dipanggil Menjadi Penyelamat Amazing Nggak Masuk Akal Apa Akibatnya Sudara-sudara Dia menjadi Seorang Paklawan Coba Kita Baca Hakim Hakim 11 4 Sampai 8 Beberapa Waktu Kemudian Bani Amun Berperang Melawan Orang Israel Dan Ketika Bani Amun Itu Berperang Melawan Orang Israel Pergilah Para Tua Tua Gilead Menjemput Yeftah Dari Tanah Top Kata Mereka Kepada Yeftah Mari Jadilah Panglima Kami Dan Biarlah Kita Berperang Melawan Bani Amun Tapi Kata Yeftah Kepada Para Tua Tua Gilead Itu Bukankah Kamu Sendiri Membenci Aku Dan Mengusir Aku Dari Keluarga Ku Mengapa Kamu Datang Sekarang Kepadaku Pada Waktu Kamu Terdesak Kemudian Berkatalah Para Tua Tua Gilead Kepada Yeftah Memang Kami Datang Kembali Sekarang Kepadamu Ikutilah Kami Dan Berperanglah Melawan Bani Amun Maka Engkau Akan Menjadi Kepala Atas Kami Atas Seluruh Penduduk Gilead Kita Lihat Tindakan Daripada Yeftah Yang Pertama Adalah Dia Berani Mengambil Resiko Berani Mengambil Resiko Menjadi Pemimpin Atas Orang-orang Yang Telah Mengusirnya Menjadi Kepala Dari Orang-orang Yang Membencinya Menjadi Panglima Atas Orang-orang Yang Hidup Dalam Ketakutan Kalau Kita Lihat Sudara Dia Diusir Dia Dibenci Dan Orang-orang Itu Berada Dalam Ketakutan Dalam Ketakutan Bagaimana Yeftah Bisa Masuk Kedalamnya Dan Kemudian Menjadi Pemimpin Menjadi Panglima Untuk Maju Kemedan Terang Perenungan Kita Bapak Ibu Adalah Kalau Kita Mau Upgrade Ya Kalau Kita Mau Upgrade Bangun Dan Bertindak Ambil Risiko Semua Ada Risiko Hidup Ini Ada Risiko Anda Menikah Anda Punya Risiko Anda Tidak Menikah Anda Punya Risiko Ya Anda Melayani Anda Punya Risiko Anda Tidak Melayani Anda Punya Risiko Bangun Bangun Dan Bertindak Bersiaplah Untuk Berperang Hidup Ini Adalah Perperangan Hidup Ini Adalah Perperangan Perperangan Melawan Diri Sendiri Perperangan Melawan Sudara Musuh Yang Ada Di Sekitar Kita Perperangan Melawan Kuasa Kuasa Kegelapan Dan Selanjutnya Hidup Ini Adalah Perperangan Maka Kalau kita Mau Bangkit Berbangun Dan Bangkit Dan Mau Berperang Alkitab Berkata Kenakanlah Selengkap Senjata Allah Ya Ketika Kita Mengenakan Selengkap Senjata Allah Maka Kita Akan Mengalami Kemenangan Di Dalam Kehidupan Kita Lebih Dari Pemenang Bukan Sekedar Pemenang Tapi Lebih Daripada Pemenang Lalu Tinggalkanlah Sona Nyaman Kalau Hari Ini Anda Nyaman Dalam Keadaan Sudah Sudara Tinggalkanlah Sona Nyaman Orang Yang Ada Di Sona Nyaman Tidak Akan Pernah Mencapai Mimpinya Pada Hari Yang Akan Datang Ya Waktu Kami Masih Ada Di Surabaya Sebenarnya Kami Cukup Berada Dalam Sona Nyaman Kami Mau Datang Ke Manado Manado Tidak Jelas Bagi Saya Ya Pada Waktu Itu Tidak Ada Sesuatu Pegangan Apa-apa Untuk Datang Ke Manado Tetapi Makanya Waktu Kami Sudah Naik Pesawat Mobil Dan Beberapa Sedikit Barang-barang Itu Pakai Kapal Di bawah Dan Ibu Gembala Tanya Pak Kita Tinggal Dimana Saya Bilang Belum Tahu Belum Tahu Pokoknya Ada Yang Jemput Ada Yang Jemput Kami Dan Nanti Kita Cari Tempat Tinggal Belum Tahu Tinggal Dimana Sudah Sudah Meninggalkan Sona Nyaman Tidak Pernah Nyaman Oke Kalau Hari Ini Hidup Anda Terlalu Nyaman Sehingga Sudah Sudah Dengan Semua Fasilitas Tersedia Tapi Engkau Tidak Melayani Wow Itu Salah Salah Oke Memang Nyaman Hidup Ini Nyaman Tapi Kalau Anda Tidak Melakukan Sesuatu Di Dalam Kerajaan Allah Anda Berpangku Tangan Di Dalam Kerajaan Allah Sebenarnya Itu Tidak Nyaman Saya Saya Takut Nanti Ketika Tuhan Datang Pada Kali Yang Kedua Semua Orang Mendapat Upah Anda Tidak Mendapatkan Upah Karena Hanya Orang Yang Bekerja Yang Akan Mendapatkan Upah Tidak Mungkin Sudah Sudara Saya Pergi Ke Telkom Dan Saya Bilang Begini Selamat Siang Pak Dirut Telkom Ya Ada Yang Bisa Dibantu Gaji Saya Mana Anda Ini Siapa Saya Datang Mencari Gaji Saya Mana Anda Ini Siapa Pegawai Di Sini Bukan Tidak Mungkin Saya Bisa Datang Kepada Ownernya Dan Saya Datang Minta Gaji Saya Bapak Bekerja Di Sini Tidak Bagaimana Mungkin Anda Menuntut Gaji Di Tempat Di Mana Anda Tidak Bekerja Sudah Kasih Dalam Tuhan Come on Tinggalkanlah Sona Nyaman Kalau Hari Ini Saudara Sedang Melakukan Sesuatu Yang Sederhana Ya Pekerjaan Pekerjaan Yang Rasanya Kapan Bisa Maju Tidak Apa-apa Saudara Anda Tidak Akan Melihat Sebuah Pohon Mangga Langsung Berdiri Di Depan Rumah Anda Akan Melihat Sebuah Biji Mangga Dimasukkan Ke Dalam Tanah Yang Tunasnya Mungkin Dua Minggu Baru Keluar Tunasnya Sebegini Oke Lalu Kemudian Pada Satu Hari Dia Akan Makin Naik Makin Naik Makin Naik Lima Tahun Yang Akan Datang Barulah Diberbuah Oke Saya Tanam Ebony Sudah Di Winangun Lama Sudah Bertahun Tahun Baru Setinggi Berapa Kayu Hitam Apalagi Yang Namanya Buah Manggis Duh Lama Sekali Maka Saya Waduh Marah Sekali Ketika Dia baru Tumbuh Patah Diatasnya Padahal Untuk Dia tumbuh Begini Mungkin Butuh 6 bulan Sudah Dia tumbuh Begini Patah Entah Apa Kena Pohon Atau Apa Patah Diatasnya Manggis Saya Yang Ada Di Winangun Sudah Kasidam Tuhan Ayo Ketika Anda Memulai Sesuatu Dari Bawah Maka Tunggulah Bersama Sama Dengan Tuhan Pada Satu Hari Taburan Itu Akan Menghasilkan Tuayan Yang Besar Katakan Amin Yang Kedua Tindakan Yefta Membawa Perkaranya Kepada Tuhan Hakim Hakim Pasal 11 Ayat 11 B Tetapi Yefta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Di Misbah Artinya Apa Sudah Sudah Ya Yefta Membawa Seluruh Perkaranya Itu Kehadapan Tuhan Artinya Yefta Menyerahkan Jalan Hidupnya Kepada Tuhan Jadilah Kehendak Tuhan Bukan Kehendak Ku Yang Jadi Tuhan Yesus Berkata Jika Mungkin Cawan Ini Berlalu Tapi Bukan Kehendak Ku Yang Jadi Melainkan Kehendak Mula Yang Jadi Sekali Lagi Sudah Sudara Benar Benar Ketika Kami Pindah Ke Manado Itu Seperti Kerbau Di Cucuk Hidung Ya Tidak Ada Satu Dasar Bagi Kami Untuk Bisa Datang Tinggal Di Manado Tidak Ada Satu Dasar Tapi Entah Kenapa Kami Mampunya Ketetapan Hati Let's Go Ayo Kita Berangkat Model Pelayanannya Bagaimana Dan Selanjutnya Banyak Kali Dalam Hidup Ini Sudah Sudara Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Jadilah Kehendak Tuhan Kalau Kita Sudah Berusaha Sudah Melompat Tiara Merayap Apalagi Sudah Waduh Semua Sudah Dilakukan Ada Waktunya Kita Berkata Tuhan Kedalam Tangan Aku Menyerahkan Semuanya Katakan Amin Ya Lalu Yang kedua Adalah Yefta Menanggalkan Semua Atributnya Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Ketika Musa Ada Di Padang Gurun Di Midian Dan Kemudian Tuhan Datang Kepada Dia Dalam Semak Menyala Tapi Tidak Terbakar Musa Yang Sudah 40 Tahun Ada Di Sana Semuanya Sudah Google Sudara Hidup Mesir Sudah Hampir Hirang Di dalam Hidup Musa 40 Tahun Dia Ada Di Mesir Dia Dihapuskan Didelate Mesir Itu Didelate Di dalam Hidupnya Butuh 40 Tahun Dan Ketika Dia melihat Semak Menyala Dan Tidak Terbakar Dia Menghampiri Ada Suara Yang Mengatakan Moses Moses Musa Musa Lepaskan Tanggalkan Kasutmu Sebab Tempat Yang kau Injak Ini adalah Kudus Sudah Sudara Sampai Bagian Yang terakhir Yang ada Di dalam Hidup Musa Yaitu Kasutnya Harus Dia Lepaskan Baru Dia layak Di hadapan Tuhan Yaitu Yaitu Menenggalkan Semua Atributnya Di hadapan Tuhan Ada Waktunya Sudara-sudara Kita Mengatakan Tuhan Saya Ini Cuma Alatmu Alatmu Sudah Lihat Benda Kecil Ini Ini Saya Berbicara Dia Masuk Kesini Dan Dia Mengeluarkannya Di loudspeaker Alat Ini Tidak Pernah Mengatakan Sayalah Yang Berfungsi Sayalah Yang Berbicara Alat Ini Tidak Mungkin Mengatakan Sayalah Yang Berbicara Bukan Saya Yang Bicara Ada Waktunya Kita Berkata Tuhan Bukan Saya Tuhan Tapi Engkau Engkau Yang Menjadikan Hidupku Seperti Ini Sekarang Ini Bukan Saya Tuhan Tanpa Engkau Tuhan Saya Hanyalah Benda Mati Seperti Mikrofon Ini Ayo Saudara Kita Tenggalkan Di hadapan Tuhan Ada Waktunya Kita Berkata Tuhan Engkau Yang Hebat Di Dalam Hidupku Mari Kita Lihat Perenungan Ini Ya Sekali Lagi Siapa Yefta Ini Orang Yang Hidup Background Benar Benar Buruk Perenungan Kita Sudara Sudara Latar Belakang Hidup Bukan Halangan Untuk Menjadi Pelaku Firman Latar Belakang Hidup Bukan Halangan Untuk Menjalani Hidup Dalam Kebenaran Bahkan Latar Belakang Hidup Bukan Halangan Untuk Meraih Keberhasilan Di Dalam Perjalanan Hidup Ini Katakan Amin Sudara Sudara Makanya Jangan Menoleh Kebelakang Jangan Hidup Berdasarkan Kegagalan Masa Lalu Hari Esok Adalah Hari Esok Yang Menentukan Hari Depan Kita Bukan Hari Esok Tetapi Hari Ini Hari Ini Apa yang Engkau Lakukan Hari Ini Menentukan Hari Esok Kalau Selama Engkau Berkata Ya Saya Tidak Pernah Melayani Saya Tidak Pernah Menabur Tidak Mungkin Saya Menuai Kalau Engkau Tau Engkau Tidak Pernah Menabur Hari Kemarin Tambur Hari Ini Kalau Engkau Tau Tidak Pernah Bekerja Hari Kemarin Bekerjalah Hari Ini Katakan Amin Supaya Sudara-sudara Apa yang Kita Lakukan Sekarang Ini Kita Akan Tuai Pada Hari Esok Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Terakhir Adalah Yefta Bernasar Kepada Tuhan Hakim-hakim Pasal 11 Ayat Yang Ketiga Puluh Lalu Bernasarlah Yefta Kepada Tuhan Katanya Jika Engkau Sungguh-sungguh Menyerahkan Bani Amon Itu Kedalam Tanganku Maka Apa Yang Keluar Dari Pintu Rumahku Untuk Menemui Aku Pada Waktu Aku Kembali Dengan Selamat Dari Bani Amon Itu Akan Menjadi Kepunyaan Tuhan Dan Aku Akan Mempersembahkannya Sebagai Korban Bakaran Sudah Sudara Nasar Ini Menjadi Perdebatan Sepanjang Sejarah Sebab Yefta Mengatakan Sebab Kita Tahu Bahwa Nasar Itu Mesti Dibayar Halo Nasar Itu Mesti Dibayar Yefta Bilang Begini Whatever Apa Saja Yang Keluar Dari Rumahku Ketika Aku Pulang Asalkan Engkau Menyertai Aku Di Dalam Peperangan Aku Akan Persembahkan Kepadamu Sudah Sudara Dan Ketika Yefta Pulang Yang Keluar Dari Dalam Rumahnya Adalah Anak Perempuannya Wow Anak Perempuannya Yang Keluar Padahal Yefta Sudah Berkata Akan Aku Persembahkan Menjadi Korban Bakaran Kepada Tuhan Nah Kemudian Anak Perempuan Ini Berkata Kalau Papa Sudah Bermasar Tidak Mengapa Tapi Izinkan Aku Pergi Menangisi Kegadisanku Bersama Teman-temanku Di Pegunungan Dua Bulan Dua Bulan Lalu Kemudian Yefta Mengizinkan Dia Pergi Ke Pegunungan Tidak Diceritakan Di dalam Alkitab Sudah Sudara Apakah Benar-benar Anak Perempuan Ini Menjadi Korban Bakaran Di hadapan Tuhan Kita Tidak Tahu Masih Perdebatan Sampai Hari Ini Di Di antara Parah Toko Alkitab Apakah Yefta Sudah Bertindak Benar Atau Tidak Benar Tapi Perenungan Kita Sudara-sudara Adalah Baik Kalau kita Bernasar Tetapi Sebelum Bernasar Saya Lebih Baik Kita Doa Dulu Kepada Tuhan Supaya Nasar Kita Itu Adalah Nasar Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Amin Kita Bernasar Kalau kita Merindukan Sesuatu Kalau kita Membutuhkan Sesuatu Kita Ada Dalam Pergumulan Dan Selanjutnya Kita Doa Kepada Tuhan Dan Kita Bernasar Tuhan Luputkan Aku Lepaskan Aku Maka Tolong Aku Maka Kita Lihat Kemenangan Yefta Hakim-hakim Pasal 11 Ayat 32 Sampai 33 Kemudian Yefta Berjalan Terus Untuk Berperang Melawan Bani Amon Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangannya Ia Menimbulkan Kekalahan Yang Amat Besar Di Antara Mereka Mulai Dari Arur Sampai Kedekat Minit 20 Kota Banyaknya Dan Sampai Ke Abel Keramim Sehingga Bani Amon Itu Ditundukkan Di Depan Orang Israel Yefta Mengalami Kemenangan Yang Luar Biasa Di Dalam Hidupnya Dia Maju Berperang Dan Tuhan Memberikan Kemenangan Demi Kemenangan Benar Benar Sudah Sudara Seorang Yang Terpuruk Seorang Yang Ada Di Bawah Upgrade Hidupnya Dia Menjadi Seorang Pahlawan Yang Luar Biasa Atas Bangsa Israel Mari kita Makin Berdiri Bersama Sama Haleluyah Bersama Bersama